Wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, hendak lagi ya, agar agama menjadi kuat, tamannya rindang berbun. Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersamamu balik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nuruddin Isa, lahir tanggal 8 Mei 1962 di Jakarta. Alhamdulillah saya keturunan keempat di dalam jemaat Ahmadiyah, dari mulai buyut saya, kakek, orang tua, dan saya. Alhamdulillah, saya keluar dari lulusan Jamiah Ahmadiyah Indonesia pada tahun 1986, masuk waktu itu pada tahun 1982. Mulai pertama bertugas di Jemaat Ikatan Saudara Sumatera Lampung, yang kedua terus ke Lubuk Linggau, 3 tahun. Ikatan Saudara selama 3 tahun, Lubuk Linggau 4 tahun, dari tahun 1989 sampai 1991. Mutasi ke Garut pada tahun 1992 sampai 1996. Kemudian ke Cirebon, ke Ciamis, Singapana, Palu, Sulawesi Tengah, dan terakhir dari 2010 sampai sekarang di Palangkaraya ini, Kalimantan Tengah. Motivasi saya jadi membalik adalah pertama atas permintaan dari almarhum Muhammad Sadiq Ha'a kepada ayah Anda saya, yaitu Muhammad Isa. Saya masih ingat bahwa saya berada di samping ayah Anda saya, Mubalik kita, Bapak Maulana Muhammad Sadiq Ha'a. Beliau minta kepada ayah saya supaya minta anak putra, beliau putranya untuk menjadi seorang Mubalik. Dan saya ingat ayah saya menunjuk kepada diri saya pada saat itu inilah yang akan menjadi Mubalik. Karena saya sudah diwakafkan oleh ayah Anda untuk jadi seorang Mubalik, setelah lulus SMA, pada saat itu diri saya merasa kacau atau bimbang untuk menjalankan suatu kehidupan. Almarhum Muhammad Ahmad Cimaha Syahid, beliau dari Pakistan pada saat itu beliau sedang cuti dan memerintahkan kepada Sekretaris Tarbiat Jemaat Jakarta, yaitu Bapak Muhammad Sadiq Ha'a, beliau mengatakan atas perintah Bapak Maulana Muhammad Cimaha, supaya saya sekolah di Jamiah Bandung. Setelah saya pada saat itu langsung ke Jamiah Bandung, saat saya melangkahkan kaki masuk di gerbang Jamiah di Bandung, pada saat itu buka masjid kita yang lama, bahwa tahun 1982, itu merasa diri saya mulai dari kepala sampai ke kaki ada satu getaran, seperti yang tersetrum dan merasa badan saya hitam. Melihat kakak-kakak kelas pada saat itu, itu putih bersih, sehingga hati saya mengatakan disinilah rumah saya atau kehidupan saya di Bandung ini. Terus setelah itu kita masuk ke Jamiah, Alhamdulillah saya dites masuk ke Jamiah oleh Almarhum Bapak Sayuti Ajis, masuk ke Jamiah, masuk ke Jamiah 3 tahun. Dan dengan karunia Allah SWT, saya lah yang pertama atau lulusan pertama di Jamiah, Parung, pada tahun 1986. tahun 1986, tanggal bulan Agustus, saya mulai mendapat SK, yaitu tugas sementara di Jemaat Cisalada. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah baru berkhidmat dalam Jemaat ini, kurang lebih dari memasuki ke 33 tahun. Pengalaman pertama, saya menjadi tugas pertama yaitu di Jemaat Ikatan Saudara Sumatera Selatan, Lampung dulu sebelum pemisahan antara Lampung dengan Sumatera Selatan. Dan saat itu, ya Alhamdulillah setelah saya tugas sementara, saya dapat izin dari Haji Mahmud Ahmad Cima untuk menikah, dan saya bawa istri saya ke Ikatan Saudara. Pengalaman yang sangat mengasihkan di Ikatan pada kala itu, kita Jemaat Ikatan Saudara belum memiliki rumah misi atau untuk membalik, saya ditempatkan di papiliun anggota Jemaat Ikatan Saudara. Saat itulah, saya berpikir harus Jemaat atau membalik, Jemaat harus memiliki rumah misi. Dan Alhamdulillah tahun 1987, yaitu dahulu ayah anda saya membuat sekolah di Ikatan Saudara, dan karena sekolahnya itu sudah tutup dan kelasnya itu saya bangun, saya buat untuk rumah misi itu. Sebagai membalik, saya rasa semua para membalik atau pengkhidmat-pengkhidmat hadrat, masih mau telah salam, semuanya mempunyai pola, apa istilahnya, menggugah hati masing-masing. Yang mana saat pengkhidmatan dalam Jemaat ini, yang dimana bahwa karena pada saat itu, kita Jemaat tidak seperti sekarang, dengan allowance yang dimana hanya cukup mendapatkan suatu ujian, sampai-sampai kiriman wesel dari Parung, itu tiga provinsi wesel saya berkeliling. Saat itu sebenarnya saya baru nikah, kemudian datang mertua, ibu mertua, ya kita maklum, dengan adanya ibu mertua, saya merasakan bahwa tidak punya apa-apa, tapi dengan saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa-doa orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya berdoa, sehingga pada saat itu mulailah tukang pos yang mengantar wesel datang, dimana setelah saya sholat dua rakaat, saya berdoa, barulah terdengar suara dari kantor pos. Ini pengalaman doa yang awal-awal daripada pengkhidmatan. Di dalam memang dalam kita pengkhidmatan dalam jemaat, karena inti daripada ini adalah muhlisina lahuddin. Memang saya juga menyatakan kepada ibu, anak-anak, adik-adik saya, saya katakan saya tidak bisa memberikan duniawi, tapi kalau doa-doa insya Allah saya sampaikan. Sehingga biasa kalau orang-orang Jawa Barat, bahwa kakak itu adalah sebagai tumpuan daripada saudara-saudaranya. Tapi karena dengan keyakinan, sehingga didukung saya oleh kakak dan adik-adik saya, saya menjadi seorang membalik dan sampai, Alhamdulillah, sampai saat ini. Di dalam perjalanan mulai memang tugas, saya tidak punya rumah misi, sudah punya rumah misi, saya bisa membangun rumah misi di ikatan saudara dan memperbaiki masjid. Setelah itu, sehingga saya program mulai pertama kali bertugas, saya mengajak anggota jemaat pada saat itu, 1989, yang mana 100 tahun Ahmadiyah, di Ansarullah. Pengalaman sebagai membalik waktu bertugas, saat saya ditugaskan atau diperintahkan oleh membalik wilayah pada saat itu, maulana munirul Islam, untuk saya menemui anggota, ayah daripada anggota jemaat, yang di mana dia belum jemaat, tapi dia adalah seorang tasawuf. Saat saya ketemu, saya katakan, saya mau balik Ahmadiyah, bahwa dia, dia langsung mengatakan, jangan ajak-ajak saya masuk Ahmadiyah. Langsung, karena kita baru duduk, kita bicara, setelah itu saya jawab, hanya mengatakan, kapan Bapak Beat? Nah, begitu saya meletakkan tangan saya, kapan Bapak Beat? Langsung tangan saya di jabat. Sekarang saya Beat, sekarang saya Beat. Nah, disanalah, bahwa benar, tablik, bukan diri kita, tapi semua yang menggerakkan adalah Allah SWT. Ini satu bukti, bahwa yang membeatkan, bukan diri kita, tapi hanya karunia dari Allah SWT. Itulah yang saya yakini. Alhamdulillah, setelah itu pun, saya diperintahkan untuk mencari, anggota jemaat, di Burnai Mulya, dan disanapun, ada anggota jemaat, selama 14 tahun, anggota jemaat itu, sholat jumat, sendirian, dengan keluarganya, sehingga diintip dengan kawan-kawannya. saya saat itu, saya saat itu, luar biasa, setelah saya tablik, satu minggu, dari jam 8 sampai jam 12, jam 8 sampai jam 12, alhamdulillah, Beat, 15 kakak, dan alhamdulillah, dengan karunia Allah SWT, berdirilah cabang di Bunai Mulya sekarang, dan saya dengar, luar biasa, bahwa, pengorbanan-pengorbanan mereka, canda, masjid, dan sebagainya, sudah bagus. Dimana, selanjutnya, bahwa, saat, ya setelah dari Sumatera, saya masuk ke Jawa Barat, yaitu, Garut, dan di Garut itulah, Karunia Allah SWT, saya bisa ke London, dengan biaya sendiri, hasil jual mobil saya, yang seharga 1 juta rupiah, eh, 1,5 juta, saya berangkat ke London, dan sehingga, pada saat itu, saya yakin, bahwa Allah SWT memberikan pertolongan, yaitu, ada seorang ibu, menyatakan, bapak berangkat ke sini, dengan biaya siapa, saya bilang, saya biaya sendiri, dengan menjual mobil. Penasaran seorang ibu itu, mengatakan, berapa mobilnya dijual? Saya katakan, hanya 1 juta setengah. Nah, disanalah, Karunia Allah SWT, bahwa, mobil yang saya jual, dan sudah diperbaiki, oleh pembelinya, yang seharga 10 juta, pembelinya itu, dan akhirnya, dikembalikan kepada saya, dengan harga 2 juta kembali. Ini adalah, merupakan, Karunia Allah SWT, karena saat saya tablik, dengan anggota Jemaat di Garut, bahwa, Ya Allah, alangkah indahnya, saya berpikiran, hanya membayangkan, mobil saya yang dulu, kena buka, kan gitu. Eh, benar-benar, malamnya itu, datang mobil saya yang dulu, sehingga ada seorang, udah mengatakan, Pak, ada ayah pepotongan. Saya berpikir, saya enggak punya potongan. Rupanya, mobil yang dulu pernah saya jual, kemudian bisa, saya belilah, jual 1 juta setengah, yang sudah diperbaiki, habis 10 juta, dan saya beli lagi, 2 juta setelah kembali dari London. Ini saya yakin dengan, doa-doa, yang dikabulkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, saat, di mana saya bertugas di, Ciamis, pada tahun 2001, jemaat Ciamis, yang luar biasa, saya pindah mutasi dari, apa, Cirebon, ya, di sana kita tahu, Cirebon itu, jemaat yang, bagus, punya rumah misi bagus, dan sebagainya, sehingga, waktu saya mutasi, masuk ke rumah misi, yang kecil, apa, istilahnya yang, kecil dan rusak, sehingga, anggota yang mengantarkan, orang Cirebon, mengatakan apa, Pak Mubalik ini, pindah dari, istana ke, bubuk derita, saya jawab tidak, saya akan jadikan, rumah misi ini, menjadi, istana juga, Alhamdulillah, dengan karunia Allah SWT, jemaat kecil, di Ciamis, satu-satunya jemaat, yang bisa mengadakan, pornas, pekan, olahraga nasional, MKI, yaitu, yang diwasiti, oleh, PSSI, yang dimana, ini adalah merupakan, satu, karunia Allah SWT, setelah dari, Singapana, saya, apa, Ciamis Singapana, dan, saat itu, saya mutasi ke Singapana, dan, pada saat, saya sedang, di dalam, liang lahat, mengubur, anggota jemaat, Pak Amir, nasional, nelfon saya, di mana, kamu, katanya kan itu, saya bilang, saya ada di, Sukapura, sedang di dalam, liang lahat, masukin apa, anggota jemaat, oh saya lewat, oke, saya datang, rupanya Pak Amir, nasional, bahwa, sedang pulang dari, Purwakerto, mau mencari, tempat, untuk, MM, pemilihan Amir, pada saat itu, saya katakan, Pak Amir, daripada, nyewa, hotel, lebih baik, kita MM di, Singapana, Alhamdulillah, dikabulkan, dan terpilihlah, pada saat itu, Bapak Haji Abdul Basit, beliau sebagai Amir, dan, mulailah, apa, apa istilahnya, kekacauan, orang apa, FPI yang menyerang Ahmadiyah, sehingga mengatakan, jangan disahkan, hasil musawarah, jemaat ini, kami mengatakan, siapa yang mengisahkan, pemilihan Amir, dalam hati kan, Pak Amir, saya katakan, bahwa mereka, mau apa, menganjurkan, supaya, jangan disahkan, karena yang mengisahkan, pemilihan Amir adalah, Halifatul Masih, yang keindahnya, bahwa, pengalaman, waktu di Palu, saat saya mau pergi, mutasi ke Palu, kebetulan, saya ke Masjid Balikpapan, saat itu, Majis Amila, Pak Amir, dan para Mubaligin, sedang rapat, beliau, mengatakan, nanti buat masjid, jangan besar-besar, ya cukup aja lah, katanya, enam kali sembilan, saya katakan, tidak ada masjid Pak, tidak, kata beliau, belum, nanti, saya bilang, mohon doa, begitu sampai di Palu, saya melihat, ada, apa, fondasi, ukuran, dua belas tengah, kali lima belas, langsung baju, apa, jaket masih di tangan, saya telpon Pak Amir, Pak, ini sudah ada fondasi, selama, 10 tahun, 12 kali, apa kata beliau, oke, Bismillah, siap, kalau Pak Amir mengatakan, Bismillah, Alhamdulillah, anggota di Palu, pada saat itu, hanya beberapa gelintir, dan saya masuk, apa, permasalahan, permasalahan, intern, jemaat, itu sedang berkecamuk, tapi, pada saat itu, semua anggota semangat, kalau kita mempunyai masjid, siapa yang mau bantu, datang, yang tidak mau, jauh-jauh dari sini, jadi, permasalahan, bagaikan kebenang kusut ini, kita akan, kita bakar, yang mau Noam bantu saya, bantu yang tidak jauh, dan yang kedua, saya minta hanya istighfar, dan selawat, Alhamdulillah, jemaat yang sedikit, berdirah jemaat, apa, masjid di Palu, ukuran 12,5 x 15, dan setelah saat, jadinya masjid, tidak apa, bahwa, ada, dari, Interpolda, atau ada, EPI, yang, mereka, mau, membubarkan, Ahmadiyah, Alhamdulillah, setelah dari Palu, saya masuklah, di, Palangka Raya, sebelum masuk ke Palangka Raya, pada saat itu, sedang gempa bumi, anak saya, yang kelima, yang kelima masrur, itu, mengatakan, Pak, siapa yang, menggoyangkan rumah, anak saya yang nomor empat, mudiha, Pak, pindahlah, katanya ke tempat yang tidak ada gempa, rupanya, itu asal doa anak-anak, dan datanglah saya, ditugaskanlah ke Palangka Raya, di Palangka Raya ini, Alhamdulillah, saya masuk, yaitu, saya ditinggalkan oleh, membalik yang terdahulu, rumah yang dikatakan, besar, tapi ya, kita campur dengan anggota, kalau memang, mau sholat Jumat, istri saya itu, membersihkan dapur, untuk sembahyang Jumat, ya Alhamdulillah, dengan karunia Allah, subhanahu wa ta'ala, bahwa, Jemaat Palangka Raya, hasil hibah, apa, dari, almarhum Pak Tafsir, dan surat, menyeratnya hibah ini, sudah kita kembali, apa, kita balik nama, atas nama Jemaat, Alhamdulillah, satu tahun, saya berhubungan dengan, apa, mengurusi surat, IMB, dan karena, sudah kita di, mempunyai IMB, apa, bukan IMB, apa, surat, tanah ini, sertifikat atas nama, Jemaat Ahmadiyah, cabang Palangka Raya, dan setelah itu, kita urus ke, Kes Bangpol, ya dengan karunia Allah, subhanahu wa ta'ala, Jemaat, Palangka Raya inilah, satu-satunya Jemaat, yang ada sertifikat, langsung diakui, sebagai, ormas, yang diakui oleh, pemerintah, sebenarnya, dalam, mengurus, surat, apa, apa, sebagai, legitimasi, Jemaat, Palangka Raya ini, sangat mudah, ya untuk, kawan-kawan, atau, surat-surat, Jemaatnya, di mana berada, ya berhubungan baik, apa, rapta dengan, aparat, Kes Bangpol, karena, Kes Bangpol, menyatakan, di Palangka Raya, bahwa Jemaat, organisasi, yang berbadan hukum, dia, punya hak, di seluruh, Indonesia, dan hanya untuk, apa, legitimate, di satu daerah, perlu berhubungan dengan, apa, Kes Bangpol, setempat, ya mudah-mudahan, ya, pengalaman ini, bisa dijadikan, oleh, kawan-kawan, Jemaat, di seluruh, Indonesia. Jemaat, 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 di dalam Jemaat ini, memang, kesulitan-kesulitan, baik, itu, apa, karena saya sudah, itu ada, karena, sering, sering saya mendapat nasihat, dari, para Mubalik terdahulu, bahwa, Muhlisi Nalahuddin, yaitu dengan, keikhlasan, di dalam beragama, dan kita akan, dapat jalan keluar, ke semuanya, baik itu, kita, apa, untuk, berapa istilahnya, dalam urusan, doa, kemudian, dalam urusan, ekonomi, dan sebagainya, hanya memang, yaitu, ada tiga, yang perlu kita, perhatikan, sesuai dengan, sabda Rasulullah, salallahu alaihi wasalam, umat mu'min itu, akan ada, apa, ujian, satu, yaitu, ekonomi, yaitu, dunia, kedua, wanita, dan tahta, nah inilah, kesemuanya itu, tidak, alhamdulillah, tidak ada, di dalam, penekanan, dalam jiwa, saya, tapi, dengan, doa-doa, saya, saya menginginkan, bahwa, untuk pengabulan, doa, pengkhidmatan, pengkhidmatan, saya untuk pergi ke Kadian, ke, apa, ke Mekah, kemudian, ke Rabuah, dan sebagainya, ini adalah, hanya, karena, doa, pengabulan doa, waktu saya ke Kadian, saya berdoa, Ya Allah, berilah karunia, kepada saya, untuk dapat melihat, tanda kebesaran kau, di Mekah, Alhamdulillah, setelah pulang, dari Kadian, tahun, 2011, tahun, 2012, dan barulah, memang tercapai, saya, berangkat, Pak Mekah, untuk umrah, memang, ini adalah, karunia, bukan walaupun, memang ini, melalui, hadiah, dari seorang ibu, ya semoga, Allah SWT senantiasa, memberkati beliau, dan memberikan, keberkatan, keberkatan, dalam harta, apa, harta, dan, keima, apa, kesehatannya, saya diberangkatkan, ke, ke Mekah, untuk umrah, dan ini pun, adalah, saya rasakan, hasil doa, dari, di Kadian, pada saat itu. ya, untuk, ya pesan, memang, sebenarnya, sudah, ini apa, sudah mundel, di, nasihat hadrat talibatul masih, yang kedua, tapi, bagi saya, untuk, junior, junior, atau anak mahasiswa, tanamkan, mukhlisina lahuddin, kemudian, ke, apa, yang dimana, bahwa, keyakinan doa, istilah saya, dalam bahasa Sunda, kumaha ngke, bukan, kita rubah, ngke, kumaha, jangan, kita harus, mempunyai, keyakinan, bagaimana nanti, artinya, Islam mengajarkan, optimisme, tidak pesimis, jadi, berarti, apa yang kita akan hadapi, bagaimana nanti, pasti, kita semua, kalian, ya, di jamiah, apa, sebagai mahasiswa, ini, saya rasa, ilmunya sudah, mundel, sudah banyak, dan tinggal, pengamalannya, hanya itulah, memang, mukhlisina lahuddin, mudah kita hafal, mudah kita baca, tapi, memang, pengamalannya, tapi, pengamalan kita, untuk, pengkhidmatan, yakin, bahwa doa kita, akan dikabulkan, dan diberkati, oleh Allah SWT, terakhir, apa yang dikatakan juga, apa, hadrat masjid, mahasiswa, doa apa, dengan doa, bisa merubah, yang tidak mungkin, menjadi mungkin, demikianlah, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan, Terima kasih.